Kita ke berita pertama, saudara, sejumlah prajurit TNI disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin pada Senin 23 Mei. Olima TNI Jenderal Handika Perkasa menyebut ada sebanyak 10 prajurit yang terlibat. Kesemuluh prajurit tersebut kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Hal itu disampaikan oleh Handika saat bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nadal Atululama, Yahya Koliltas Sakhuf atau Gus Yahya, di kantor PBNU pada Senin 23 Mei. Adika mengatakan kesepuluh prajuritnya tersebut sudah menjalani proses hukum. Mereka terbukti terlibat dalam kasus tersebut sejak tahun 2011. Di sisi lain, Adika meminta agar para korban mau mengungkap semua hal yang berkaitan dengan kerangkeng manusia Bupati Terbit, sehingga nantinya para tersangka bisa bertanggung jawabkan perbuatannya. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menetapkan terbit rencana perangin-angin sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia pada selasa 5 April lalu. Ada pula 8 tersangka lainnya, yakni berinisial HS, DP, JS, IS, TS, RG, SP, dan HG. Kabupaten Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjunta mengatakan, penetapan status tersangka terhadap terbit dilakukan sesuai penyidik melakukan gelar perkara. Panca mengatakan semua tersangka di jerat Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, dan atau Pasal 333 KUHP, Pasal 351, Pasal 352, dan Pasal 353 penganean mengakibatkan korban meninggal dunia serta Pasal 170 KUHP. Semua pasal tersebut diterapkan kepada terbit rencana, dijangatukan Pasal 551-1 dan ke-2 KUHP. Dan berikut Tribuner seakan kami tampilkan wawancara dari Panglima TNI Jenderal Andika Berkasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!